Intro Pada tahun ini, Swatch Group di Swiss membuat heboh sekaligus meresahkan para pecinta jam tangan di seluruh dunia dengan merilis 11 varian koleksi Moon Swatch yang 100% tampilannya nebeng dengan model jam tangan mewah ikonik Omega Speedmaster. Tingginya antusiasme serta permintaan terhadap jam tangan ini sehingga merek Swatch harus membatasi produk karena tidak mampu untuk memenuhi permintaan pasar di seluruh dunia. Maka dari itu, produk Replica menjadi salah satu alternatif banyak orang untuk mendapatkan jam tangan ini dengan cepat. Dan pada hari ini, kita akan review saja salah satu koleksi Moon Swatch versi KW atau Replica yang harganya cuma 300 ribu rupiah di pasaran. Kontroversi, pro dan kontra terhadap kualitas dan model khusus di originalnya saja terus berlanjut. Meski begitu, 11 jenis koleksi terbaru dari jam tangan Swatch ini yang tiap-tiap variannya memiliki visi tertentu tetap menjadi incaran para pecinta jam tangan. Di depan saya sudah terdapat satu paket jam tangan Swatch Replica mungkin ini adalah grade terendah. Harganya hanya 300 ribuan dan sudah pasti menyerupai jam tangan aslinya. Tampilannya dengan kotak standar berlogo Omega dan Swatch yang bahannya terbuat dari karton berwarna putih. Item ini adalah Mission to the Moon yang ditandai dengan ikonik marker bulan pada backcast. Secara tampilan, saya pun heran jam tangan ini 100% tribut pada model merek jam tangan Omega seri Speedmaster atau yang sering dikenal dengan Moonwatch. Di video ini, saya tidak akan membahas Moonwatch yang asli termasuk kelebihan serta kekurangannya. Tapi kita akan melihat kualitas jam tangan Replica yang harganya hanya 300 ribu rupiah di pasaran. Jadi semoga bisa memberikan referensi yang terpaksa akan membeli jam tangan ini. Paling tidak kita mengetahui kualitas jam tangan Replica yang banyak beredar di pasaran saat ini. Yang pertama adalah kita melihat penampilan dari jam tangan ini. Bodi asli jam tangan ini mengklaim menggunakan bioseramik yang karakteristiknya sangat mirip dengan damar atau klon dari seramik. Sedangkan jam tangan Replica ini terbuat dari plastik sehingga setiap produsen jam tangan Replica akan sangat mudah menciplak karena hanya menggunakan material plastik dengan biaya yang sangat murah. Jika kita perhatikan, hampir seluruh bagian material plastik juga termasuk pada bezel yang berwarna hitam matte dan juga pada bagian package-nya. Dial jam tangan Replica ini 100% menyerupai jam tangan aslinya. Semua print marker dan indeksnya berwarna putih memang cukup rapi. Bentuk hands pada dial juga mengikuti jam tangan Swatch atau Omega Speedmaster tetapi kekurangan yang paling mengecewakan adalah seluruh sub-dialnya, jarum di print dan hanya sebuah dekorasi yang tidak ada fungsinya. Secara otomatis, fungsi dari pusar juga pasti akan kosong. Jika melihat jam tangan aslinya, fungsi penunjuk detik ada pada sub-dial bukan pada jarum panjang yang harusnya berfungsi sebagai kronograf yang berfungsi jika hanya pada ditekan pada pusar nomor 1. Bagian yang cukup mirip dengan jam tangan aslinya adalah detail pada backcase jam tangan Replica ini. Marker pada bodinya sebenarnya cukup rapi dengan ingref yang tegas sehingga sangat menyerupai jam tangan aslinya. Jam tangan ini adalah seris Mission to the Moon sehingga harus terdapat logo khas bulan yang terlihat pada bagian atas backcase. Cuman yang ditampilkan adalah logo bulan yang seperti di print dan ditutup oleh resin clear yang memang kurang begitu tajam detail logo bulannya. Pada bodi bagian samping, Crown Signature dengan logo cukup detail dan berani dengan mempertontonkan logo Omega dan Swatch. Sementara fungsi crown ini hanya untuk pengaturan jam dan jarum detik dan semua pusar fungsi-fungsinya adalah kosong atau hanya dekorasi. Selanjutnya yang paling penting adalah mesin jam tangan Replica yang harganya 300 ribuan ini. Mesin yang digunakan adalah tenaga baterai yang harga standar tidak lebih dari 70 ribu rupiah di pasaran. Akurasi mesin ini memang cukup baik karena itu adalah kelebihan jam tangan Quartz. Sekali lagi, jam tangan Replica yang harganya 300 ribu rupiah kita jangan berharap atau komplain jika fungsi chronographnya tidak aktif. Satu hal yang perlu diperhatikan seluruh casing ini tidak menjamin anti air dan kami tidak merekomendasikan untuk dipakai basah-basahan atau bermain di air bahkan sampai menyelam menggunakan jam tangan ini. Pada bagian kaca atau bagian atas jam tangan ini memang sudah dilengkapi dengan kaca yang berbentuk dom yang memang secara tampilannya tidak jelek-jelek amat sehingga secara garis besar tampilan jam tangan ini memang cukup menarik jika terlihat dari jauh. Berikutnya di bagian lain yang eye-catching terdapat pada strap Arlogy Replica ini mengusahakan mirip dengan aslinya dan memasang strap Velcro yang secara tampilan kasat mata cukup menarik. Di bagian ini, Velcro sudah termasuk dengan marker logo Omega dan Swartz serta di bagian pengunci full di sablon tulisan Speed Marter serta seri Mission to the Moon. Marker ini saya taksir akan mudah terkelupas jika frekuensi pemakaian yang sering karena material yang digunakan adalah sablonan biasa. Untuk material perkat juga seperti biasa dan material kain yang digunakan adalah jenis parasut yang standar. untuk kesimpulan jam tangan replika Moonwatch ini adalah yang memang terbuat dari 100% dengan bodi plastik menggunakan mesin quartz yang murah di pasaran serta jarum dial yang hanya dekorasi dan strap yang seperti kita lihat biasa saja yang sangat cocok dengan harga jualnya sekitar 300 rupiah bahkan kami taksir masih bisa lebih murah dari angka tersebut. Untuk jam tangan premium replika memang juga tersedia namun harganya sekitar 1,2 juta rupiah di pasaran. Bodi yang digunakan sama persis namun sudah menggunakan mesin japan yang tipe VK serta jarum pada sub-dial juga aktif dan berfungsi untuk sebagai chronograph. Jadi semoga video ini bermanfaat dan Anda tidak terkirur dengan harga yang murah karena apa yang Anda bayar akan sesuai dengan kualitas yang Anda dapatkan. Sekian review video replika Moonwatch jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar like dan share video kami ke teman kalian dukung terus channel jam saya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami thank you bosku Terima kasih telah menonton!